Assalamualaikum selamat siang kawan-kawan Nah ini kita lagi prepare untuk shooting acara TransTV ya Kalau gak TransTV, Trans7 kawan-kawan Ini peliputan untuk Ayam Cemani ya Untuk acara ragam Indonesia kawan-kawan Jadi memang Ayam Cemani itu banyak digemari dan banyak peminatnya Sehingga memang banyak TV nasional yang datang ke desa kita Di desa wisata Keduh ini mengekspos Ayam Cemani ya Karena Ayam Cemani merupakan salah satu plasma nutfah asli dari desa Keduh Dan dari Ayam Cemani ini kawan-kawan ya Sangat membantu perekonomian masyarakat Keduh disini kawan-kawan Sebenarnya tidak hanya masyarakat Keduh Tapi juga masyarakat Indonesia yang juga beternak Ayam Cemani Mereka mendapatkan keuntungan dari hasil beternak dan jual beli Ayam Cemani Intinya dari beternak Ayam Cemani ini Alhamdulillah masyarakat Keduh bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ya Nah selain itu juga dengan beternak Ayam Cemani ini Paling tidak kita bisa mengurangi satu angka pengangguran di Indonesia Karena banyak sekali peminatnya kawan-kawan untuk Ayam Cemani ini Yang dari luar negeri ada Dari dalam negeri ada Nah ini kita lagi syuting untuk yang jamu tradisional atau jamu herbal lah kawan-kawannya Jadi memang untuk perawatan Ayam Cemani itu hampir sama dengan Ayam Kampung ya Sehingga untuk Ayam Cemani ini memang sangat mudah sekali dibudidayakan Dan harganya juga lumayan mahal kawan-kawan Nah untuk perawatannya Paling ini kawan-kawan diberi obat herbal seperti ini Kita kasih kunyit ya Kunyit kemudian bisa jahe ataupun gencur Atau daun binahung atau daun pepaya itu untuk perawatan keseharianya ya Kalau untuk manfaatnya kunir itu apa Manfaatnya jahe itu apa Manfaatnya daun binahung itu apa Manfaatnya daun pepaya itu apa Nanti silahkan kawan-kawan cek di postingan kita sebelumnya ya Nah harapannya dengan banyak sekali media nasional yang mengekspos Ayam Cemani Terutama ini kita lagi di tempat Mas Nurmukhton Fauzi Salah satu peternak rakyat ya Beliau ini masih muda tapi sangat getol peternak Ayam Cemani Nah ini salah satu peternak rakyat Nah dengan event-event semacam ini ya Banyak media nasional yang datang maupun lokal lah yang datang Misalnya dari TV temanggung atau dari TV mana lah lokal ya Atau misalnya dari YouTuber mana paling tidak Dengan seperti ini nanti Ayam Cemani semakin dikenal ya Di masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia Dan bahwa dengan peternak Ayam Cemani ini kita bisa meningkatkan perekonomian kita Dan kita bisa mengurangi satu angka pengangguran di Indonesia kawan-kawan Dan ini proses syutingnya seperti ini ya Kalau untuk Ayam Cemani sendiri memang dari dulu Terutama di Kedu sudah banyak sekali yang datang sedih berganti Baik itu tamu dari dalam negeri maupun tamu dari luar negeri ya Karena memang Ayam Cemani sudah ini kawan-kawan Sudah menjadi icon ya Icon aset lokal di Sagedu dan merupakan salah satu aset Indonesia yang harus kita lestarikan Nah harapannya dengan peternak Ayam Cemani ini Masyarakat kita bisa terbantu secara ekonomi Bisa terbebas dari pengangguran ya kawan-kawan Jadi nanti silakan bagi kawan-kawan Mari kita dukung para peternak rakyat ya Peternak ayam apa saja Peternak burung atau peternak apa saja lah kawan-kawan Kita beli dari mereka Kita bantu mereka dengan cara membelinya ya Agar mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Nah ini lagi ngasih pakan Nah dalam peternak dalam bercemani terutama Paling tidak kita memang harus bahu-membahu ya Dalam hal apapun lah kawan-kawan terutama dalam ayam hias pun Kita harus seperti itu ya Bahu-membahu saling mengenalkan Saling mengedukasi Saling membesarkan sesama insya Allah Kita akan lebih bermanfaat daripada kita saling menggunjing Daripada kita saling merendahkan ya Karena seringkali kita temui di beberapa media sosial Facebook itu sering terjadi ini ya Kesalahpahaman antar peternak A dan peternak B Itu kita minimalisir ya Dunia ayam hias dan dunia ayam cemani itu memang seperti itu Rezeki sudah ada yang ngatur ya Jadi kita tetap optimis Jangan lupa terus saksikan Sama ayam cemani itu sama berbeda sih Terus sejarah perkembangannya Kalau ada yang cemani itu kita mau cembalnya Oh ya Kalau untuk ayam cemani itu perbedaannya Di tubuh kelihatan Kalau ayam cemani itu ada yang kedua Sama kedua hitam Awal mulai dari ayam cemani itu Dari kedua hitam Dari tahun ke tahun ayam kedua hitam Dikawinkan sama ayam kedua hitam Lama-lamaan untuk ayam cemani Ada semakin sama semakin hitam Kalau ayam cemani sendiri ada jenis-jenisnya Mas atau berapa jenis? Ayam cemani itu dari segi lidah ada dua jenis Lidahnya itu yang sekarang lidah hitam Dan disampak bu Kalau untuk segi lidah ada Bulu walik Ada bulu rajak atau bulu lidah Bulu biasa Dari ketiga jenis itu Biasanya yang punya nilai lebih gitu Yang seperti apa sih mas? Yang kayak gimana? Untuk saat ini Jenis yang paling Banyak dicari orang itu Rajak besi Rajak besi atau bulu lidah itu Tapi ya Bukan yang bulu lidah Bulu biasa juga Masih pagi Badan itu Cuma Sekarang untuk sekarang Bulu lidah ini Bayi tangga Badan orang Dicari Badan orang Dicari orang Mas Kalau disini itu Sudah terjuang kemana itu Mas mungkin dalam negeri Kemana Terus luar negeri Peminati mana Sebetulnya Kalau untuk Penjualan itu Di dalam negeri Sudah sampai ke Kemana pun Kemana Kemana saja Bisa mas Sampai luar negeri pun Kemarin Malaysia Thailand Vietnam Terakhir Pakistan Dan Mau kita Bisa Bisa Membeli India Dari India Besok Setiap besok Ada Membeli India Bisa Mas Biasanya Ayam cemani itu Untuk di luar negeri Dijadikan apa sih mas Apakah untuk Hobi Atau Konsumsi Atau Seperti Untuk saat ini Kalau Hobi Itu Untuk Hobi Ya Karena Harga Cua Ayam cemani itu Ya Sangat mahal Untuk konsumsi Belum Apa ya Namanya Belum Selama ini Di Indonesia Ayam cemani Ayam cemani Ayam hitam ini Identik dengan Apa ya Yang ritual Selama ini Adakah konsumen Yang punya Request Permintaan Permintaan Khusus Seperti Apa Mungkin Ayam Kalau Itu Seperti